Intro Corona atau COVID-19 masih mencaman bagi masyarakat di dunia. Banyak negara menempuh berbagai cara untuk menghentikan penyebaran wabah penyakit ini. Kamis lalu, Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan sementara warga negara asing masuk ke wilayahnya, termasuk dalam rangka ibadah umrah maupun mengunjungi Masjid Nabawi. Dalam waktu dua bulan, kematian akibat terinfeksi virus corona atau COVID-19 telah mencapai lebih dari 2.800 orang. Wabah yang merenggut begitu banyak nyawa dengan sangat cepat tidak hanya terjadi di zaman ini, bahkan telah terjadi di zaman Amirul Mu'minin Umar bin Khattab r.a. Saat itu, para sahabat meneladani sikap Rasulullah s.a.w. dalam menghadapi wabah penyakit. Wabah penyakit apakah yang terjadi di zaman sahabat? Dan teladan sikap seperti apakah yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat dalam menghadapi wabah penyakit? Simak kisah selengkapnya. Bayangkan bahwa di dalam Islam, hal seperti ini pun dibicarakan dan kemudian diberikan panduannya betapa ini adalah agama mu'jizat dan agama penuh kasih sayang dan rahmat. Karena tidak boleh ada yang menjadi korban atas nama kemanusiaan. Karena itulah maka apa yang kita bahas hari ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa pentingnya karena ini telah terjadi dari waktu ke waktu dan terus beruntun sebenarnya. Rasulullah s.a.w. sudah memberikan kepada kita berita tentang satu wabah yang disebut dengan to'un namanya. At to'un itu, to'un itu sebenarnya bukan wabah menurut para ulama. To'un itu adalah bagian dari wabah. Karena wabah itu penyakit yang banyak kemudian menyebabkan korban jiwa. Itu namanya wabah. Tetapi to'un itu adalah salah satu jenis penyakit yang mewabah. Itu menurut para ulama. Kalaupun penyakit-penyakit jenis penyakit yang lain disebut to'un juga, itu babnya adalah bab majazi atau bab dikiaskan. Ya, para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa wabah penyakit to'un bersumber dari binatang, yakni tikus. Kita tahu dulu ada penyakit pes namanya, kemudian tikus. Dari tikus kemudian nanti dipindahkan bakterinya itu oleh, virus bakterinya itu dipindahkan oleh kutu. Kemudian balik lagi di tikus, menyebar di antara tikus. Dari situ kemudian berpindah ke manusia dan menyebar di antara manusia. Itu awalnya kemudian disebutkan bahwa penyakitnya itu, dia penyakitnya menyebabkan awalnya seperti bisul. Dia tumbuh di mana saja, bisa di tangan, bisa di kaki. Kemudian biasanya yang sering terjadi di bawah ketiak. Dia bisul, kemudian bisa membesar, kemudian pecah, kemudian menyebabkan pendarahan. Otomatis akan terjadi peradangan, kemudian terjadi demam. Dan itu cepat sekali, orang cepat sekali kematiannya dengan penyakit itu. Ini yang dicatat oleh para ulama yang disebut dengan Ta'un saat itu. Saat itu, Ta'un menjadi penyakit mematikan. Bahkan pada masa kehalifan Umar bin Khotob, Ta'un pernah menjangkiti negeri Syam. Hingga menewaskan sekitar 25 ribu muslimin, termasuk para sahabat terbaik radiyallahu anhum ajma'in. Inilah kisah selengkapnya. Suatu hari, Umar bin Khotob beserta rombongan melakukan perjalanan dari pusat pemerintahan di Madinah menuju Syam. Ketika sampai di perbatasan Yordania, Umar mendapat kabar bahwa negeri Syam tengah diserang wabah Ta'un. Maka beliau menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Gubernur Syam ketika itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarroh radiyallahu anhum pun langsung menemui Umar di tempat tersebut. Dan nanti Ta'un yang sangat terkenal di pertama kali dalam sejarah setelah Rasulullah SAW adalah Ta'un Amwas. Yang terjadi pada tahun 18 Hijriah di negeri Palestina, di sebuah tempat yang bernama Amwas. Di Amwas itu adalah sebuah tempat yang hari ini dibawa kekuasaan Israel. Diambil alih oleh Israel dan kemudian mereka bangunkan hutan. Amwas itu ada di antara Jerusalem dengan Ramallah. Jadi di antara itu ada tempat yang bernama Amwas. Umar dan para sahabat sebenarnya sudah sampai di pintu masuk menuju Syam. Namun wabah itu membuat Umar mesti berpikir ulang untuk meneruskan perjalanannya. Di situasi seperti inilah kepemimpinan serta kecerdasan Amirul Mu'minin Umar bin Khattab teruji. Maka saat itu Umar R.A. orang cerdas dan kita tahu bahwa Umar dalam Islam memiliki level paling tinggi untuk level istihad ilmu. Jadi kalau beristihad ilmu, maka Umar di level yang paling tinggi dan itu berdasarkan mimpi Rasul kita SAW juga. Bahwa Umar adalah orang yang paling tinggi secara ilmu. Nah, Umar R.A. saat itu langsung menyampaikan, panggilkan, kumpulkan orang-orang Muhajirin. Maka berkumpul orang-orang Muhajirin. Ya, Umar tidak langsung memutuskan seorang diri. Ia menggelar musyawarah untuk menimbang pendapat para sahabat. Pertama-tama ia meminta kalangan Muhajirin untuk menyampaikan pendapatnya. Para Muhajirin ternyata berbeda pendapat. Sebagian mengusulkan untuk meneruskan perjalanan ke Syam. Ditambah kaum muslimin di sana sedang membutuhkan pertolongan. Namun, sebagian berpendapat bahwa wabah perlu dihindari untuk menyelamatkan nyawa para sahabat. Sehingga mereka harus kembali ke Madinah. Kemudian, Umar juga memberi kesempatan kepada kalangan Ansor untuk menyampaikan pendapatnya. Di antara mereka pun terjadi perbedaan seperti yang terjadi di kalangan Muhajirin. Terakhir, Umar meminta pendapat kalangan sahabat yang ikut dalam peristiwa Fafu Mekah. Ternyata para pembuka kota Mekah itu bersepakat untuk kembali ke Madinah. Dan tidak meneruskan perjalanan ke Syam. Maka Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah. Dan keputusan tersebut dipertanyakan oleh Abu Ubaidah. Maka terjadilah silang pendapat. Abu Ubaidah mengatakan, bagaimana Anda lari dari takdir Allah? Kalimatnya lihat. Bagaimana Anda bisa lari dari takdir Allah? Jadi kalau Anda masuk, kemudian terkena wabah itu kan sudah takdir. Kenapa Anda harus lari dari itu? Umar mengatakan, andai kalimat ini keluarnya bukan dari dirimu. Maksudnya adalah orang secerdas kamu, orang ilmunya setinggi kamu, gak pantas keluar kalimat ini. Mengapa? Kata Umar karena, lihat kalimat Umar, ilustrasikan. Kata Umar, kalau kau punya kambing, ini dialog Umar. Kalau kau punya sekian banyak kambing, kemudian di hadapanmu ada dua padang rumput. Yang satu padang rumput yang sangat subur, yang satu tidak terlalu subur. Bukankah kalau kamu gembalakan kambingmu ke tempat yang subur adalah takdir Allah. Dan kalau kau gembalakan kambingmu di tempat yang tidak terlalu subur, juga takdir Allah. Itu ilustrasi Umar. Di saat seperti itulah, artinya Umar ingin mengatakan, kalaupun saya lari dari takdir, sesungguhnya sedang pergi ke arah takdir yang lain. Karena itu adalah takdir Allah SWT. Di tengah perbedaan pendapat antara Umar dan Abu Ubaidah, muncullah seorang sahabat mulia, Abdurrahman bin Auf. Umar dengan kecerdasan dan posisinya sebagai pemimpin Islam, serta Abu Ubaidah yang merasakan pedihnya wabah ta'un di Syam, keduanya tunduk dengan apa yang keluar, dari lisan Abdurrahman bin Auf. Ya, Umar dan Abu Ubaidah seketika mengesampingkan pendapatnya, dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah tersebut. Jika kalian mendengar suatu negeri di landau wabah, maka jangan kalian memasukinya. Jika wabah itu terjadi di negeri tempat kalian tinggal, maka jangan keluar darinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa melakukan karantina menjadi sikap Rasulullah SAW, dalam mencegah wabah penyakit menjalar ke negeri lain. Sebuah tindakan yang saat ini dilakukan banyak negara dalam mencegah penularan COVID-19. Ini juga waktu itu belum punya solusi, tapi ada beberapa tindakan yang menarik. Tindakan yang pertama tentu mengkarantina. Istilah karantina, kesehatan, karantina hari ini, sesungguhnya itu adalah kalimat Rasulullah SAW. Yang nabi sampaikan bahwa, kalau kalian ada di situ maka jangan lari, kalau kalian ada di luar jangan masuk ke dalamnya. Karantina wilayah itu. Bahkan bukan cuma karantina gedung, tapi bahkan karantina sebuah negeri. Rasulullah SAW juga mengingatkan betul bahwa jangan lari dari sana. Jangan lari dari keluar dari wilayah itu, karena keluar dari wilayah itu nanti akan bisa menurunkan yang lain. Tapi wilayah di karantina dicarikan solusinya, bukan dibiarkan mati bergelimpangan. Seluruh sahabat kemudian sepakat bahwa kata Umar, kalau gitu kita pulang, kita kembali ke Madinah. Saat itulah Umar tidak jadi masuk ke kota negeri Syam, dan kemudian kembali dengan rombongannya. Abu Ubaidah kembali ke negeri Syam, memimpin kembali negeri Syam yang sedang sakit. Pemirsa Khalifah, keputusan Umar bin Khattab kembali ke Madinah, mengikuti perintah Sabda Rasulullah SAW, menyisakan kesedihan di hatinya. Abu Ubaidah adalah sahabat yang amat ia cintai. Umar berpikir untuk menyelamatkan sahabat yang telah menaklukkan Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi tersebut. Maka Umar pun menyurati Abu Ubaidah. Isi surat itu sebenarnya hanya siasat Umar untuk menyelamatkan Abu Ubaidah dari Ta'un Amwas yang makin hari makin mewabah di Syam. Namun di sisi lain, Umar juga sangat mengenal karakter kepemimpinan Abu Ubaidah. Ia tahu bahwa sahabatnya itu adalah seorang pemimpin panglima perang yang tak akan meninggalkan negerinya ketika rakyatnya dalam keadaan sakit. Ini mereka bersaudara, berteman lama, ngaji bareng lama. Umar paham persis seorang kesatria panglima hebat seperti Abu Ubaidah mustahil meninggalkan rakyatnya dalam keadaan sakit dan menderita. Maka dia tidak langsung panggil. Karena kalau dia panggil untuk penyelamatan, mustahil dia datang. Maka Umar berusaha dengan menggunakan kalimat yang halus. Dengan mengatakan, saya perlu bicara langsung. Musyafahatan. Jadi tidak dengan surat. Tapi karena mereka berteman lama, surat itu sampai di Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun tahu bahwa Umar itu maksudnya cuma ingin menyelamatkan dia. Abu Ubaidah pun membalas surat Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Isi suratnya memberi pelajaran yang sangat mahal tentang makna loyalitas dan kesetiaan bersama rakyat. Maka dia mengatakan, dia mengatakan bahwa saya bersama dengan tentara-tentara Islam. Saya pertama bersama dengan tentara-tentara Islam. Dan saya adalah orang yang mencintai mereka. Tidak membenci mereka. Maka saya tidak mungkin meninggalkan mereka biar saya hidup dan meninggal di tempat ini. Abu Ubaidah luar biasa. Dia menyampaikan suratnya. Abu Ubaidah tahu bahwa ternyata Umar hanya ingin menyelamatkan dirinya. Dan Abu Ubaidah telah bertekad bahwa hidup bersama rakyatnya, mati bersama rakyatnya. Disebutkan dalam kitab Ashabul Rasul, Umar tak kuasa menahan tangis ketika membaca surat balasan itu. Dan ketika mendengar kabar bahwa Abu Ubaidah wafat, air matanya kembali tak terbendung. Umar kemudian mendoakan rahmat bagi sahabatnya itu. Abu Ubaidah, ketika keadaan sudah memburuk, maka dia berceramah. Dia keluar di masyarakatnya, dia kemudian mengatakan bahwa sabarlah kalian, kesungguhnya ini adalah ujian dari Allah. Tapi ini adalah doa Rasul kalian. Dan ini adalah kematian orang-orang soleh. Dan saya akan siap mati bersama kalian. Pemimpin yang luar biasa. Dan memang negeri Syam, negeri-negeri Islam perlu pemimpin yang seperti itu. Maka ternyata benar bahwa kemudian Abu Ubaidah pun meninggal gara-gara sakit penyakit taun amwas. Ya, Abu Ubaidah telah meneladani sabda Rasulullah SAW. Taun itu azab yang Allah timpakan pada siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya rahmat bagi mu'minin. Tidaklah seorang hamba ketika terjadi wabah penyakit. Kemudian ia tetap berada di tempatnya dengan sabar dan mengharap pahala serta ia mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Melainkan ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Maka sikap berikutnya yang harus mu'min lakukan dalam menghadapi wabah penyakit adalah bersabar dan yakin atas takdir Allah Ta'ala. Pemirsa Khalifah, sepeninggal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'ad bin Jabal sampailah kepemimpinan Syam kepada sahabat Amru bin Al-Az. Sahabat yang dipuji karena kecerdasannya ini berpikir keras untuk menghentikan penyebaran wabah Taun di negerinya. Ia menganalisa bagaimana wabah Taun itu bisa menyebar begitu cepat. Analisanya itu pun sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia harus memerintahkan rakyatnya untuk pergi berpencar ke gunung-gunung. Amr bin Al-Az mengatakan, kata Amr bin Al-Az bahwa sesungguhnya penyakit ini seperti api. Dia ilustrasi yang menarik, seperti api yang membakar. Maka kata Amr bin Al-Az, berpencaranlah kalian ke gunung-gunung. Kenapa api yang membakar itu? Kan api itu kalau ada yang terus dibakar akan terus besar. Tapi ketika sudah tidak ada yang dibakar, maka dia akan pelan-pelan mati sendiri. Ini ilustrasinya. Maka saat itu berkelompok-kelompok, mereka diminta ke gunung-gunung. Wallahualam, apa kajiannya? Kenapa harus ke gunung? Tapi diminta ke gunung-gunung, mereka lari ke gunung-gunung, berkelompok-kelompok di sana, sampai sekian lama, kemudian begitu dianalisa sudah selesai, maka mereka kembali dan penyakit itu sudah hilang bahkan. Ini solusi yang luar biasa, yang menarik. Umar ketika tahu solusi Amr bin Al-Az, maka Umar memuji betul apa yang dilakukan oleh sahabat mulia Amr bin Al-Az. Keputusan Amr bin Al-Az itu tidak akan lahir, kecuali ia sangat mengenal alam tempatnya tinggal. Di samping itu, para sahabat adalah generasi terbaik yang mengamalkan dengan sebaik-baiknya sunnah Rasulullah s.a.w. termasuk soal penyakit. Dalam sebuah hadith, Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan penawarnya. Hadith Riwayat Al-Bukhari Ya, setiap penyakit yang Allah turunkan, pastilah ada obatnya. Inilah sikap Rasulullah s.a.w. selanjutnya, yang seharusnya diteladani oleh umatnya dalam memandang sebuah penyakit. Keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah akan menjauhkan kita dari sikap pesimis dan putus asa saat wabah penyakit melanda. Pemirsa Khalifah Kisah wabah Ta'un di Syam telah mengajarkan banyak hal tentang sikap dan penanggulangan wabah. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan agar umatnya senantiasa berdoa, memohon perlindungan dan berzikir di setiap waktu. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah salah satu doa yang biasa dibaca pada zikir pagi dan petang. Bismillahillazi Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik di bumi maupun di langit Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui Hadith Riwayat Ar-Tirmizi Maka Rasul mengajarkan doa. Kita harus tahu ada doa pagi, ada doa sore, itu salah satu tujuannya itu. Contohnya, contohnya Nabi SAW menyampaikan Keandai ada yang membaca di antara kalian Bismillahillazi La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi Wala fissama wa huwassamil alim Dengan nama Allah yang tidak akan pernah berbahaya apapun yang ada di langit dan ada di bumi dan dia maha mendengar lagi maha berilmu Maka Kata Nabi kalau dibaca tiga kali saja Pagi dibaca tiga kali, sore dibaca tiga kali Maka dia akan Tidak ada yang bisa membahayakan dirinya apapun hari itu Assalamualaikum Ustadz Saya mau tanya Apakah wabah itu bagian azab dari Allah? Wabah ta'un ini Disebut dengan ta'un Nabi SAW dalam sebuah hadis memang menyampaikan Asal-muasal ta'un ini kayak apa sebenarnya Dari mana asalnya ta'un ini? Ini kalimat Rasul yang catatan sejarah perlu mengkaji lebih dalam Ternyata ta'un itu oleh Nabi disebut Riz wa'adzab minallah Riz itu artinya kotor Kotor dia Dan azab minallah Dia azab dari Allah SWT Disebutkan bahwa Arsalahu libani Israel Dulu sebenarnya ini adalah Penyakit ini, azab ini Dikirimkannya ke masyarakat Bani Israel Jadi sebenarnya asal-muasalnya Wabah ta'un dan wabah penyakit itu Asal-muasalnya adalah Kotor dan kenajisan Serta azab yang Allah kirimkan Atas hukuman Allah kepada masyarakat Bani Israel Tapi dia tersisa di kita Masih terus tersisa di zaman sekarang Jadi Pelajaran mahal buat kita Bahwa selalu ada hubungan erat antara Wabah dan Bani Israel Dan itulah yang Nabi Disampaikan Bahwa ternyata memang Sejarah awalnya pun itu azab yang Allah kirimkan Untuk mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!